Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa, lu hitung berapa pemain yang main di luar. Ifar Jenner, tok tiga doang kan ya? Atau empat ya? Satu, strike. Oh iya, oh iya, iya. Main di luar, bukan orang yang main di luar. Maslino, Arhan, Natan Cuaon, Witton udah dibayangkara sekarang ya. Tiga, enam, 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 Rafa Stryk, lima, enam, coach. Hapner, enam. Enam dari dua lapan artinya dua puluh dua pemain. Lokal. Lik Ang, Lik Ang. Lik Ang. 14-nya pernah main di Timnas. Iya. Oke. Gue, fans Sintayung semua tau, kali ini gue bilang good luck Sintayung. Wow. Wow. Kenapa coach? Gue gak yakin. Tembus grup apa maksudnya? Good luck buat aku. Dia kan targetnya empat besar. Oh iya, iya, iya. Ini akan menjadi bagian dari klausel kontraknya dia untuk lanjut ya sebenernya. Iya. Kan pada saat gue ketemu Erik Thohir, Erik bilang, nih coach liat. Iya dia minta, itu kan. Target-targetnya kan apa aja. Kesepakan antara Erik Thohir dan Sintayung di tanda tangan kedua, lolos grup. Erik Thohir tambahin. Sintayung itu yakin, Pak Besar. Gue sampe no, ha? Yakin pak. Iya. Sintayung gak saya yakin. Bahkan saya bilang ke Sintayung, nih Erik Thohir bilang, lolos grup aja udah cukup buat saya. Iya. Itu sempet gue bikin video kan, gue jelaskan apa Erik Thohir bilang ke gue. Terus, gak lama berapa hari terakhir kan yang lalu, bikin kesepakan yang baru Sintayung empat besar. Iya. Gue gak ngerti lah. Iya, gue gini, kalau Sintayung, let me put it this way. Kalau Sintayung bisa empat besar, dengan pemain yang ada ini, gue angkat topi. Salud. Beneran? Iya sih. Harus bikin patung untuk Sintayung. Satu aja tapi, gak empat kayak klub. Patungnya gak bisa joget tapi. Iya. Satu aja. Enggak, bikin robotik biar bisa joget. LST suka joget soalnya bakangan kan. Merti gak? Iya, iya, iya. Iya, jujur. Gue lebih pede, dan lo tau lah. Di tim Nasenior, karena gue liat kualitas lumayannya. Sebelum lawan Vietnam, 30 orang, kok gimana nih tujuh cederah. Hei, sabar, ada pemain sama Ragnar. Iya, ada dua pemain baru lah. Dua pemain yang punya pengalaman di divisi. Itu ngaruh banget. Dan terbukti menang. Iya kan? Iya, iya. Sekarang, hanya enam. Dan lawan lu, memang ini U23. Bukan, ini U23. Tapi tetap, sejelek-jeleknya Australia, tetap Australia. Sejelek-jeleknya Qatar, tetap Qatar. Dimana fishingnya lebih kekuatan. Bagus. Kecuali kalau U19 mungkin ya, mungkin lebih deket gapnya ya. Kalau U17 lah. Ya, lebih gapnya lebih deket ya. Ini, ya sorry tuh sih. Gue harap bener bisa lolos empat besar. Gue doakan lah. Gue gak tau doaku valid atau enggak. Tapi at least I try. Berarti kalau gak tembus empat besar, berarti this is the end of STD team, Mas Dom? Nah, oke. Berdasarkan dari kesempatan itu? Harusnya enggak. Atau pengecualian ya, excepcional. Gini, gini. Gue selalu menempatkan diri gue sebagai lawan gue. Kira-kira dia akan berpikir apa. Sekarang gue tempatkan diri gue sebagai Erik Thoher. Iya. Oke. Semua ketua PSSI, semua bukan hanya Erik Thoher. Iya. Pada saat dia turun, dia pengen CV-nya heboh. Legacy. Setuju? Betul. Oke. Ini asumsi gagal. Emang Erik Thoher gak memperhitungkan kualifikasi piala dunia? Timnas senior. Dimana kita lolos. Iya. Kemungkinan lolos. Tahun ketiga. Hampir pasti lolos. Mungkin enggak, menurut lo. Mungkin enggak. Mungkin enggak menurut lo. Estri enggak diperpanjang. Lawan Irak sama Filipin pakai pelatih baru. Enggak mungkin. Itu terlalu mahal. Itu terlalu. Enggak mungkin. Enggak make sense. Jadi kalau enggak lolos pun, Erik Thoher pun juga. Orang Erik itu kan orang pintar. Bukan orang bodoh kayak kita kan. Kita kan bodoh. Jelata-jelata. Iya kan? Kita kan kayak jelata. Bukan enggak mungkin, tapi harga yang dibayar akan sangat mahal sekali itu ya. Selalu mahal. Dan kita dibawah dia, dibawah Sintayong. Naik peringkat terus loh. Iya jauh. Ini bakal tertinggi. Ini sekarang 142 ya kalau nggak salah. 143, 142 ya. Tertinggi lah pokoknya. Nanti kalau menang bisa naik ke 131. Bahkan mendekati 100. Kalau di 100 enak tuh. Iya. Apakah bisa? Dengan squad ini? Bisa. Senior ya lah. Iya senior ya senior. Nah terus apa artinya U23? Iya. Iya kan? Itu yang gue ngerti. Kenapa U23 ini menjadi bagian dari target gitu? Karena... Nah ini gue jelaskan. Ini juga bocah-bocah dianggerti. Nimak, nimak nih, nimak nih. Nggak, tadi pas over. Aduh, susah ini emang. Nanti gue tolong di dobelin. Nanti gue masih butuh dari sini loh. Butuh buat om bensin. Gini, negara punya kepentingan. Sekarang kita punya peluang untuk lolos Olimpiada. Kapan terakhir Indonesia lolos Olimpiada? Aduh, sudah lupa tuh saya. Not in my lifetime lah. Nah, not even in my lifetime mungkin. Oke. Sekarang kita punya peluang. Apa yang dilakukan oleh negara atas nama ketua PSSI? Ya, we do everything. Nge-push dekat muka. We do everything. Kita lihat klub. Klub bilang, Gue nggak mau lepasin pemain gue. Karena ini bukan FIFA Agenda. Dan gue paham klub kayak Borneo. Apalagi Borneo bisa juara kan? Mainnya bagus. Gue nggak mau lepas. Kalau pulang cedera. Persija kalau pulang cedera. Iya kan? Gue nggak mau lepas. Paham juga. Klub nggak salah. Oke. Terus lu sebagai Sintayong. Ya, lu kasih gue empat besar. Gue pengen pemain yang terbaik dong. Karena gue punya target. Oh, gue kasih lu enam dari luar. Iya. Dari liga gue pilih bla 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 bla. Lahirlah itu. Ya, tapi mereka nggak bisa main karena nggak dilepas sama klubnya. Jadi gimana? Kalau nggak, gue nggak mau kasih target. Oh, nggak bisa. Target harus ada. Ya, udah deh. Gue sebagai ketua gue. Gue berantikin liga. Only two weeks. Sampai ini selesai. Ngerti nggak? Jadi Sintayong happy. Klub nggak usah khawatir kehilangan poin. Kehilangan pemain. Kita bisa ikut olimpiada. Bisa. Bukan pasti. Tapi bisa. Peluang itu ada. This is the best solution. Kalau ada yang teriak-teriak. Ya, kita nggak punya uang. Nggak bisa bayar peluang. Ah, itu nanti bisa lah. Lewat subsidi tahun depan. Potong-potong. Kayak gitu lah. Ada jalan lah. Nggak ada jalan. Ngerti nggak? Jadi banyak kepentingan harus diakomodir. Erektoria ngambil keputusan. Jadi semua yang deal apa yang terjadi. Gue paham-paham aja. Termasuk sekarang liga dihentikan sementara untuk ajang UU ini menurut lo penting nggak sih? Karena ajang turnamen junior kan? Penting. Karena ini bisa ikut olimpiada, my friend. Chance-nya besar menurut lo? Nggak. Nggak besar sih. Akannya good luck. Nggak, tapi. Lo aja tadi good luck kata lo. Gini. Gue kan bilang nggak besar. Tapi lo sebagai federasi. Lo akan mencoba segalanya. Lo akan mencoba segalanya. Apalagi sebagai federasi lo ketemu pelatih yang pede. Loh. Optimis. Kalau gue optimis nggak make sense. Kalau gue bilang, oh ya kita bilang nggak masuk akal. Kenapa? 22 pemain gue nggak pernah nonton di liga. Orang bilang, ya 14 kan pernah main di timnas. Lah, berapa menit mereka bermain. Iya dong? Iya, iya. Maka dari itu. Yang gue tau kan praktis 6 pemain ini. Itu pun juga dari timnas. Duh, kira gue nonton Jong Utrecht. Nggak juga. Nggak. Iya kan? Di luar sana nggak banyak yang nonton yang junior-junior. Nggak juga. Tapi at least di timnas kita tau. Tapi yang dari liga kan gue nggak pernah nonton. Jadi nggak make sense kalau gue bilang makan masuk. Tapi kalau lihat di grup, eventually bisa lolos. Iya kan? Nah, karena gue percaya Sintayong dan Sintayong PD, ya kita dukung. Oh iya, dukung jelas. Ya kita doain. Pasti. Dan di grup ini kan ada, kita nanti di Belasia lawan Qatar. Qatar lagi. Kausi sama Yodania. Mana yang kira-kira chance atau semuanya bisa? Qatar jelas. Qatar jelas. Qatar jelas apa? Jelas susah. Susah. 3-3 susah. Dengan espiranya. Tapi menurut gue, Australia yang sekarang udah merosot banget ya. Dari si permainan dan juga kualitas pemain itu. Termasukin senior, jelek memang mainnya seniornya kan. Terus Yodania? Yodania pun juga kalau lihat dari seniornya ya. Jadi pemainnya bagus-bagus juga. Bukan nggak mungkin level juniornya juga bagus juga. Jadi menurut gue kalau dari level grup. Lo kalau nonton di GBK gitu loh Yodania duduknya di tribun Indonesia apa Yodania? Emang kenapa, Mas? Ya kan nyampur. Mungkin lo kayak Yodan loh. Adam, Adam. Eh menurut gue kalau dari fase grup yang sekarang, daripada yang senior, lebih susah yang ini. Karena ada Jordania menurut gue diperhitungkan juga. Karena seniornya juga menurut gue bisa berbicara banyak. Jordania tuh meningkat 100 ke bawah ya? Eh gue lupa deh. Kalau senior. Kalau senior kan beda lah. Nggak bisa, beda. Beda, beda. Beda levelnya sebenarnya. Tapi kalau dari kualitas lo ya. Lo sama kayak gini. Justin menang 72 lawan Inggris di futsal ya. Elah Inggris ngerti ya. Inggrisnya kan futsal sama tolol ya. Futsalnya kan tolol. Bagus-bagus kan. Jadi nggak bisa lo bilang kayak begitu. Tuh emang bagus-bagus kan. Nah ini coach, ini yang lagi rame kan. Gue nggak mau kasih panggung. Ini terakhir, nggak mau kasih panggung. Gue rame terus. 5 hari beruntun ini gue rame terus. Nggak kasih panggung buat orang yang baru-baru ini membuat keramean terkait ini. Naturalisasi dan juga orang lokal gitu kan. Makan dia sampai bilang statement. Apa. Ya ini membuat akhirnya perpecahan. Tapi gue nggak pengen ini ngasih panggung lebih banyak. Tapi sekarang lo ngeliat. Udah nggak ada lagi harusnya dikotomi antara naturalisasi dengan orang lokal ya. Nggak ada lagi, jelas lah nggak ada. Karena kan lo tadi bilang kan. Eh lo statement di mana ya? Oh di ini lo ya. Di video gue. Kalau di Perancis, di Belanda. Semuanya naturalisasi bisa kapan aja. Kenapa di sini? Kenapa kita nggak bisa? Harus social moment gitu kan. Iya betul. Nah itu kan segelintir-segelintir suara yang membuat isu-isu yang nggak penting gitu loh. Sangat. Dan sangat amat tidak penting. Hanya ingin meluapkan pendapat dia. Tak apa-apa netizen ditanggepin. Kalau gue bilang, ya gue setuju jangan kasih panggung. Cuman karena banyak yang minta ke gue. Dan gue tiap hari harus bikin video tanggung jawab gue terhadap member gue. Jadi gue bikin lah itu video. Nah kalau kalian menurut kalian dengaran kayak gini ya. Ini kan di negara manapun semua sebenarnya menerapkan seperti ini. Kenapa? Kenapa kita menjadi sebuah perdebatan? Karena harusnya ini justru membuat kita sense of competition. Kita lebih tinggi dong artinya. Ya berarti kalau gitu hitungannya gue masuk timnas natulisasi dong. Iya kan lo orang apa? Iya. Berarti gue bukan asli Indonesia dong kalau gitu. Kenapa harus ada natulisasi? Kenapa ada lokal? Kenapa ada kita? Ada mereka? Kenapa harus dibedain-bedain sih gitu? Kelihatan banget lo takutnya. Kelihatan banget lo kalah kualitasnya. Ada periuk nasi yang seperti yang tergoyang ini. Kelihatan sekali gitu loh. Jadi buat gue itu, sorry ya gue agak kesal dengernya. Dan buat gue itu hanya orang bodoh yang berpikiran seperti itu. Buat gue itu hal yang gak penting. Kalau lo ngerasa, dan apa namanya coachnya juga pernah bilang kan. Kalau lo masuk timnas, ya lo bermain di klub sebagus mungkin. Timnas bakal ngelirik. Pasti bakal ngelirik. Betul. Dan kalaupun lo punya kompetitor di posisi yang sama. Saat lo punya kualitas yang bagus. Lihat Yaakob, starter. Lihat Marcelino, starter. Bukan soal datangnya saudara-saudara kita yang tiba-tiba jadi berpaspor Indonesia. Emang karena punya keluarga di Indonesia juga. Terus, wah peran gue atau kans gue untuk menjadi reguler di timnas mengecil nih. Harusnya kan justru lo bisa bertukar. Nah itu kan. Lo berkolaborasi, menimba ilmu. Mencuri ilmu, mentransfer ilmu. Justru kan menjadi kompetisi yang lebih tinggi gitu kan. Kalau selama lo ada pemain keturunan, lo anggap itu mereka, lo anggap itu pihak ketiga, rasis. Lo kayak vendor, outsourcer. Raksis. Itu rasis, cuy. Betul. Karena gue ngerasa jadinya gitu. Gue bercanda ya, gak rasis sama Rijal. Kalau duduk di tribun Yordania di Indonesia tadi. Maksudnya, itu Panji. Oh yang jualan ganteng-ganteng. Lo pilih di mana. Karena mungkin lo pengen kenalan sama orang Yordania gitu kan. Tapi kalau dari sisi jersi Nijalo. Ini kan Rami nih. Kalau U23 nih regulasi gersi dia akan tetap pakai yang sama Airspo juga. Atau pakai apa? Karena kemarin sempat ada yang... Enggak pakai Airspo. Enggak ada semua pakai Airspo. Timnas ya. Timnas ya. Ya. Udah kontrak udah apa pakai Airspo. Tapi pakai yang sekarang. Lanjut. Nanti September beda. Nikmatin dulu. Karena kan kalau pakai Bajian sekarang menang terus nih hasilnya. Clean suit juga. Mungkin masih ada kesempatan. Itu cocok kalau begini kardus kayak Rizal. Semoga lanjut menangnya. Sama-sama coklat ya Bajian. Terakhir, nasib STY. Nasib STY. Nasib STY kalau misalkan ternyata ini... Menurut kalian tadi kan kalau coach yakin dengan segala kepentingan negara. Termasuk round ketiga kemungkinan lolosnya. Tapi secara kontrak menurut kalian seperti karena udah banyak desakan-desakan. Kayak kalau dia gak ada secara hasilnya gak ada. Kan iya kok gak melanggar kontrak mereka gitu kan. Dia udah ngamanin posisi, dia ngamanin kontrak dia sejak dia ngalahin Vietnam. Karena itu kita ngalahin direct rival kita. Bener lagi kan tuh langsung. Ternyata lagi kita kedua nih. Ternyata lu sedikit punya otak juga ya. Upgrade, upgrade, upgrade. Karena kita bisa ngalahin direct rival kita. Dan juga langsung dua kali dua match sekaligus. Dan juga bisa peluang kita untuk lolos gede banget. Bahkan gue yakin gak perlu menang dua-duanya kita juga lolos-lolos juga. Karena belum tentu juga Vietnamnya bisa menang dua game beruntun di tabungan Vizal. Vietnam masih ketemu juga kan. Masih ketemu juga. Dan Filipina juga menurut gue. Gak, tapi gue pengen kita menang lawan Irak. Statement. Untuk jadi statement itu bakal jadi bagus. Ya karena nanti di round selanjutnya kita akan ketemu tim kayak Irak. Ya sebenernya kan. Kalau lu mau lolos berikutnya. Jangan takut lu menghadapi yang seperti itu. Irak? Irak men. Come on. Udah begitu ya. Jadi menurut gue posisi dia udah ngamanin STI sejak dia ngalahin Vietnam. Dan menurut gue kita tenang aja. Apapun hasil U23 semoga yang terbaik tetap dikasih. Tapi untuk posisi STI ya untuk setahun dua tahun ke depan kita masih bakal ngeliat STI lah gue yakin. Ya dan STI pastinya ini akan menjadi tantangan buat dia. Karena kita lihat nanti apakah benar-benar dia bisa punya hasil yang ternyata di luar ekspektasi di Piala U23 ini. Atau justru ya memang sesuai perkiraan kita kayaknya susah gitu loh lolos grup aja. Menurut gue itu udah berat. Apalagi loh targetnya empat besar. Mendingan memang targetnya yang sekarang di senior yang round ketiga. Bahkan mungkin semakin dekat menuju Piala Dunia. Karena kan memang jatahnya sekarang ada 8 ya. 8 plus 1 ya. Semoga gak usah lolos Piala Dunia tapi lebih tinggi dari round ketiga. Menurut gue itu menjadi sesuatu yang udah prestasi buat Indonesia yang selama ini melempam-melempam aja. Terutama di level seniornya. Oke. Sekali lagi buat Coach Yasin. Kemarin udah damai ya berarti ya. Soal baju-baju udah. Hidup gue itu penuh dengan kedamaian. Anjay. Yang gue jijik itu adalah soal komentar-komentar. Gila Coach Yasin nyata sangat legowo sekali ya. Dia mengundang orang untuk memaafkan. Hidup gue itu selalu penuh dengan damai. Gak ada. Tapi maki-maki rijal tadi anjing. Mending kemenan sama Coach. Gue maki-maki dia karena gue pengen dia lagi jadi pintar. Ya benar-benar. Karena orang tolong gak tau kayak kalau dia tolong. Karena gue jelaskan kalau itu jangan tertolol. Jadi gue harus lebih pinter. Tapi akhirnya kemarin udah Coach. Setelah kemarin lo podcast sama dia. Udah tuh. Akan ada kolaborasi lagi gak? Enggak. Itu ada satu hal yang anjing tau apa. Serius? Kemarin. Apa itu? Lu video dari belakang lo. Ya astagfirullah. Viral ya. Viral. Benar ya. Baru aja selesai gue. Hah? Udah ada. Diambil. Dia sama gue naik. Si anjingnya lo. Salaman. Aku baru-baru udah peluk-peluk kan. Jadi kita kan tunggu si pangnya datang. Iya kan. Jadi dia datang duluan. Pas kita selesai podcast selesai. Dia udah datang. Podcast selesai. Selesai taping. Kita keluar kan. Salaman dulu. Ngobrol sambil tunggu pangnya. Itu kan. Si anjing kan gak ada itu. Kamera. Dari belakang. Dari kameran. Di posting lah. Jadi pada saat kita taping. Karena itu juga agak lama. Nunggu pangnya 45 menit. Dia telat. Akhirnya pangnya gak ada. Kita taping. Tapingnya 50 menit. Baru selesai. Pas selesai kan. Gue istilah dulu kan. Gue nyarin. Hah? Kok udah ada ini? Dari belakang siapa lagi. Kalau bukan si anjing. Susahnya saya. Jadi kalau orang banyak yang bilang. Gue mencari pansus. Oh tidak. Karena kalau pansus itu menampilkan muka. Gue gak butuh muka. Gue pansur. Gue pengen melihat pelukan antara ayah dan anak yang tertukar. Hilang mulai dia. Akhirnya akhir banget. Angat. Anaknya gue sekarang. Anaknya gue sama dia. Satu lagi yang JKT itu. Oh boleh. Boleh juga itu ya. Oke thank you buat sebenernya yang udah nonton semuanya. Pastinya kita akan melihat laga-laga yang seru pada midweek ini. Ada tim-tim besar dan juga ada MU lawan Chelsea. Kita lihat kemenangan MU. Nah tadi kita taruhannya apa ya? Ami apa Chelsea ya? Siapa yang menang? Antara gue sama Rejal. Dan pastinya kita akan lihat nanti hasil-hasil yang menaik dari tim besar. Berbuah ya Jal. Ada yang kepleset atau enggak? Sampai ketemu di DAPI hari Jumat besok. Thank you coachy. Thank you Aldi. Dan juga thank you Rejal. Dan buat kalian yang ingin beli baju merch dari Jebret Media yang keren. Kayak di belakang ini dan juga yang di layar ini. Baju-baju Timnas. Siapa kita? Indonesia. Ada juga yang Timnas lawan Vietnam atau 0. Atau MU lebih besar pada Liverpool. Bisa langsung klik link di deskripsinya. Langsung aja. Kita ketemu di hari Jumat besok. Sampai ketemu semuanya Jal. Baik-baik. Thank you semuanya. Bye-bye. Sampai ketemu semuanya.